ini termasuk video saya yang update terkini tentang suasana majitil haram yang menjelang satu minggu atau enam hari lagi pelaksanaan ibadah bulan puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sama sawi kali ini saya berada di masjidil haram mukah hantar rumah tepatnya saya berada di depannya hotel mukah wabarakatuh dan secara khusus kali ini saya akan melihat bagaimana sih suasana masjidil haram mukah hantar rumah ketika menjelang bulan Ramadan kurang lebih sekitar lima hari enam enam hari lagi dan bisa kita lihat ketika saya berada di depan mukah hantar rumah salah satu hotel terbesar yang depannya pintu Malik Abdulaziz di depan itu adalah pintu Malik Abdulaziz dan secara khusus kali ini saya akan melihat bagaimana suasananya masjidil haram kahim karamah Allahu Akbar walillah ilham dan langsung saja saya akan melihat bagaimana sih suasananya kali ini ini salah satunya banyak sekali para jamaah ini yang datang dari luar kota yang sudah memboking hotel-hotel yang ada di sekitar masjid dalam khususnya ini adalah hotel yang terbesar yang ada di Kutamkah ini adalah hotel maklah kota oke inilah suasananya ini tepatnya ini setelah sholat isyak banyak sekali jamaah yang telah selesai melaksanakan sholat ataupun melaksanakan umroh dan Insya Allah ini sebentar lagi ini nanti memasuki bulan suci Ramadan Mekah Hal Mekah memasuki bulan suci Ramadan Insya Allah kalau tidak salah kurang lebih enam hari lagi atau lima hari lagi dan seperti inilah suasananya Insya Allah kabarok Allah dan dibawah ini ini jalur yang menuju ke partiran bawah ini bermasuk hotel-hotelnya Allah Akbar walillah ilham dan dari depan Masjidil haram kahim karamah ini saya mendoakan untuk para pemerintah YouTube saya yang setia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan memberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit memberikan kemurahan rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan sekaligus bisa berziarah ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawarah amin amin ya Rabbil Al-Munawarah amin ini suasana di hotel Mekah Kotor ini cukup banyak sekali jamaah yang sudah booking hotel disini untuk satu bulan penuh biasanya orang-orang Arab yang dari Riyad dari Al-Gasim dari Al-Baha dari bahkan dari Madinah dari luar-luar Mekah lah dari Jeddah banyak sekali yang sudah memblocking kamar yang ada di hotel ini dan sangat wajar kalau biasanya harga sewa kamar yang ada di hotel di sekitar Masjidil Haram ini bisa meloncak dua kali lipat ini dan tahun ini Insya Allah Masjidil Haram seperti biasa melaksanakan sholat lima waktu dan salikus terawih tapi terawihnya Insya Allah apa itu 13 serkaat termasuk sholat witirnya dan seperti biasa juga harus menggunakan aplikasi Ektamarna Oke dan bisa kita lihat Insya Allah dan nanti akan saya akan menuju ke pelataran Masjidil Haram lebih dekat lagi bagaimana suasananya di pelataran Masjidil Haram Mekah halum karamah ini Insya Allah ini adalah bentuk utama hotel Mekah Allah 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 dan hotel yang terbesar yang ada di kota Mekah ini langsung menghadap ke Masjidil Haram dan di depan ini itu adalah pintu Malik Abdul Aziz Oke langsung saja saya akan melihat bagaimana suasana di pelataran Masjidil Haram Insya Allah 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 dan saat ini saya tepat berada di pintu dimana jalur ini biasanya dilewati jamaah yang menuju ke Misvalah dan seperti inilah suasananya di malam hari ini adalah selepas sholat isya dan bisa saya bilang ini ini termasuk sepi ini jalurnya ini dan jalur dari misvalah ini berdekatan dengan pintu 87 86 dan sebelah kanan agak kesana itu pintu Malik Fahad pintu salah satu pintu utama Masjidil Haram Mekah halum karamah dan sekali lagi seperti inilah suasananya Masjidil Haram Mekah halum karamah Insya Allah terbaruk Allah ini menjelang kurang lebih Insya Allah menjelang satu minggu lagi memasuki bulan cuci Ramadan Ramadan dan kota Mekah saat ini Masya Allah memasuki bulan Ramadan ini termasuk masih dalam musim dingin masih kalau malam hari ini seperti ini masih sejuk sekali kisaran sekitar 25 derajat Celcius cukup nyaman untuk beribadah khususnya di Masjidil Haram ini Oke saya akan menelusuri lagi untuk kesana jadi ini nanti salah satu tempat yang disediakan untuk sholat traweh Insya Allah dengan dibatasi menggunakan social distance dan di kapling-kapling seperti ini khusus untuk wanita dipisahkan pria dipisahkan dan Insya Allah nanti ketika bulan Ramadan ini dipenuhi jamaah yang tentu saja yang diperbolehkan memasuki kawasan ini yang menggunakan aplikasi Aikta Marna mendaftar dulu menggunakan aplikasi Aikta Marna Insya Allah inilah suasananya ini hotel syarikat Mekah kalau tidak salah atau yang terkenal disini itu dengan sebutan ini rumah peninggalan Syedina Abu Bakar Asyidik R.A ini rumah ini yang di lantai atas itu lantai empat itu yang sekarang digunakan untuk masjid akan tetapi belum buka juga sih ini ini suasananya ini ini termasuk video saya yang update terkini tentang suasana Masjidil Haram yang menjelang satu minggu atau enam hari lagi pelaksanaan ibadah bulan puasa memasuki bulan suci Romadon seribu seribu empat ratus empat puluh dua hijriyah Allah khabar ini dia Masya Allah tadi lah si bros si bros ada isu semua ada albek bes bros ini salah satu wan mahal 4 oh lantai tiga jadi ini salah satu makanan promosi makanan minuman Masya Allah pinter bahasa Indonesia antum ini jikan ayam ayam kering ada ikan goreng ikan sama nasi ada nasi putih ada ini salah satu restoran restoran isu semua restoran bros raihan bros raihan bros raihan yang ada di lantai tiga itu nanti silahkan nanti silahkan berkunjung para penonton nah ini dia ini semua berarti 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 ini iklan ini ya makan minuman insya Allah insya Allah next time insya Allah ini salah satu salah satu petugas restoran yang memasarkan makan dia ada di lantai tiga di atas sana Allah berwarna ilham ini suasananya di di bawah perhotelan atau pasarnya ini di depannya pintu Malik Fahad ini ada kalau toko jam yang disini ini termasuk jam yang bermerek ini salah satu adalah perwakilannya jam tangan rado rado ini asli harganya kalau di rupiahkan sekitar sepuluhan juta lebih ini tapi asli sebenarnya bisa kita lihat bagi kaum muslimin yang nanti penggemar jam yang asli bisa beli disini ini hal satunya ini adalah t-shirt t-shirt ini harganya di atas ribu real atau di atas tiga juta setengah ini ada berada di depannya pintu tujuh sembilan atau bab Malik Fahad insyaallah inilah suasananya dan saat ini saya tepat berada di depannya pintu Malik Fahad dan pintu Malik Fahad ini berhadapan langsung dengan Hotel Darutawahid dan pintu utama Malik Fahad ini yang berada di depan dengan Hotel Darutawahid Hotel Darutawahid itu sendiri salah satu hotel yang apabila turun langsung memasuki pelataran Masjidil Haram Mekah Halm Karamah dan seperti inilah suasananya Masjidil Haram Mekah Halm Karamah menjelang bulan Ramadan kurang lebih 6 hari atau 5 hari lagi Insyaallah Masjidil Haram Mekah Masjidil Haram Mekah Halm Karamahid Walul Alam Masjidh tepat di sampingnya Hotel Darutawahid suasananya seperti ini ��1 Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya melihat bagaimana Suasanya terkini Yang bertepatan Memasuki kurang lebih Satu minggu lagi Memasuki bulan suci Ramadan Dan kemudian Tayang ini bisa memberikan uasan Manfaat untuk para penelitian semuanya Jangan lupa apabila kalian juga Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh